Assalamualaikum teman-teman tanggal 4 Oktober 2024 Oke teman-teman sebelum aku panen yang ada di kebun atas balkon aku ada rencana mau panen di kebun bawah kebun bekas bakaran sampah ya ada di sana teman-teman di bawah sana ya nanti aku agak turun ke bawah sana ya jadi aku mau panen teman-teman yang di sana dulu ya diketin ya berada di sini teman-teman kebunnya tapi sebelum aku ke sini aku mau panen singkong sama tetangga aku yang di sebelah sini teman-teman jadi di sini ya super banget padeh walaupun singkongnya teman-teman dan ini hasil panennya Masya Allah gemes banget nih ini singkong super mentega super mantepnya Oke berlanjut kita panen jagung sama pare telah panen singkong aku mau tunjukin di sini ada jagung ya ada jagung manis ada jagung biasa siap untuk aku panen teman-teman nih sudah terlihat ya bakal buah jagungnya aku belum tahu nanti setelah panen jagung aku tanamin apalagi belum terencana paling aku rencana mau gemburkan tanahnya dulu terus di sini ada sudah 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 ada kangkung yang aku tanami ya teman-teman Alhamdulillah lalu di sini ada pare ini pare dari Bunda Ade ya benihnya dari Tangerang Alhamdulillah bakal buahnya rame Masya Allah gemes awalnya ini bakaran sampah ya teman-teman jadi aku bersihkan ketanami jagung ya jadi aku mau petik ya di petik dibantu pak suami teman-teman Alhamdulillah lagi disana teman-teman ini juga dipanen kali buah nggak apa-apa nih masih dibuka panen aja aja ke sini teman-teman hai 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 alhamdulillah dibantu panen teman-teman Hai sampai sana Hai Alhamdulillah sedang banget pastinya sini web web yang sini nih ada nih kebratiha keras ya Alhamdulillah di batu panen teman-teman sama suami tercinta semang doang aku insya Allah jadi walaupun tanamnya barengan ini ada yang gak rata teman-teman ada yang sudah ketuaan ada yang masih muda ya Alhamdulillah pastinya seneng dong aku agak kerepatan pegang Alhamdulillah gemes yang red lagi bukain jagungnya teman-teman dan ini hasil panen jagungnya teman-teman Alhamdulillah ya walaupun ada beberapa yang ngompong aku mau lanjut panen pare eh pare yang disini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim gemes teman-teman panen di kebun bawah ya ada doang singkong dari tetangga aku tadi ya sebelahan ini singkongnya Masya Allah super besar ya oke lanjut aku mau panen di kebun atas balkon jadi ketin ya Alhamdulillah teman-teman ini panen di kebun bawah ya kebun bekas bakaran sampah ada pare jagung lalu ini ada singkong mentega ya dari tetangga aku sebelah tadi jadi aku mau lanjut panen selada selada yang sudah dipanen berkali-kali ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim ini sudah kesekian kali teman-teman panennya Alhamdulillah nih gemesin banget ya insya Allah Alhamdulillah jadi agak aku skip gitu ya teman-teman karena lumayan banyak nih aku panen-panennya jadi agak terskip ya oke lanjut lagi ya teman-teman ini pohonnya sampai meliuk-liuk ya pohon seladanya jadi rencananya ada beberapa yang aku biarin buat bibit gitu ya pohonnya sampai nanti berbunga jadi sebagian bertahan sebagian sudah diselesaikan jadi aku mau udahin teman-teman yang dipot diamat terpanjang ini ya tapi sebagian yang di planter terbaik 5 liter itu aku biarkan bertahan ya jadi bisa untuk benih kalau yang disini udah aku dahin aja deh cabutin ya bisa ditanemin kangkung kalau ya awal ini dipot sini aku tanamin kangkung teman-teman tidak tahunya apa semayan seladanya itu sudah besar jadi aku tidak ada tempat untuk pindah tanam oke jadi yang ini aku udah udahin nih teman-teman ya di planter bag 5 liter juga jadi sebagian ada yang masih bertahan yang sebagian diudahin kalau yang dipot diameter panjang ini aku udahin teman-teman diudahin aja ya jadi aku skip ya teman-teman teman-teman sudah aku dahin yang dipot diameter panjang ya di planter bag 5 liter ada beberapa yang aku untuk jadikan benih ya agar pohonnya berbunga jadi aku mau cuci seladanya ya aku mau simpan dulu disini lanjut lagi ambil yang disini ini ini dicuci-cuci ya teman-teman masih ada lagi ya jadi agak terskip ya teman-teman aku pindahin seladanya Alhamdulillah seladanya aku mau cuci ya jadi agak terskip ya aku mau coba panin yang lain panin apa ini daun bawangnya teman-teman Masya Allah teman-teman masih inget saat itu aku tanam tuh daun bawangnya satu ini ya satu batang seperti ini sekarang Alhamdulillah beranak-pinak seneng banget walaupun daun bawangnya kecil tidak apa-apa seneng aku dia bisa beranak-pinak seperti ini Masya Allah Alhamdulillah jadi aku mau lanjut panen mulberry ya ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim jadi mulberry ini cukup dipupuk biasa aja lembab berbuah teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman yang bertanya mulberry dipupuk dengan apa dengan POC biasa ya teman-teman Alhamdulillah seramai ini ya kan Alhamdulillah nyenangin teman-teman Insya Allah Alhamdulillah seneng banget aku punya dua pohon ya jadi satu pohonnya lagi Masya Allah ini tomat ya teman-teman bunga tomat tapi aku belum tau ya ini bakalan jadi atau enggak ya ini entah tomat apa teman-teman bakal bunganya Masya Allah ya seramai itu nah aku mau lanjut disini teman-teman ini pohon mulberrynya ada disini teman-teman ya rame seramai itu ya sebentar aku agak zoom jadi ini agak lumayan rame ya teman-teman jadi agak aku skip gitu ya panen-panennya dan Alhamdulillah teman-teman panen mulberrynya ya se pohon kalnero ya jadi aku mau simpen disini terlebih dahulu ya oke aku simpen disini dulu aku mau panen jeruk lemon ya teman-teman jeruk lemon ini ada terong black beauty aku biarin aja deh untuk bibit jadi terongnya ada disini terong jeruknya ini jeruk lemon teman-teman sebentar aku dari sini ya ini ada bunga jambu air ya bunganya sih banyak banget teman-teman tapi aku gak tau jadi apa enggak takutnya rontok gitu nih jeruk lemonnya teman-teman jadi agak bersembunyi gitu ya bismillahirrahmanirrahim aku mau petik jeruk lemon ops jatuh teman-teman alhamdulillah alhamdulillah gemes dong dan teman-teman bisa lihat disini bakal buah jambunya tuh bakal bunganya ya banyak tapi aku belum tau nih rontok atau tidak ya karena panasnya cetar banget dan disini aku belum pangkasin bangkuang ya teman-teman sudah berbunga-bunga ini harusnya dipangkas kalau sudah berbunga seperti ini biar berumbi jadi aku nanti rencana untuk bibitnya tuh satu pohon aja selebihnya aku mau pangkasin teman-teman dan disini perikan ya teman-teman udah mulai bawa bakal bunga ya alhamdulillah oke lanjut kesini tuh curly ya teman-teman curly nya itu ini banyak bawa anakan ya anakan curly tuh teman-teman bisa lihat aku biarin agak biar agak terlihat besar nanti aku pindah tanam ya jadi diperbanyak itu terus ini kucai belum aku panen nanti aja sudah panas banget teman-teman dan teman-teman bisa lihat disini ini adalah kalenero aku ya yang pindah tanamnya agak belakangan gitu ini udah saatnya ditambah media tanam teman-teman ya biar ketumbuhannya cantik oke aku mau berlanjut simpen jeruk lemon ini teman-teman dia dijadikan satu alhamdulillah aku mau ambil aku mau berlanjut ambil buah mulberry yang di kalenero ini teman-teman agak jatuh gitu ya cantik teman-teman dan ini rasanya segar gitu asam manis ya hasil panen gumus teman-teman ya hasil panen alhamdulillah alhamdulillah teman-teman panen kemangi dari kebun atas balkon itu ada panen selada lalu ada panen malberry lalu ada panen juluk lemon ini hasil panen di kebun atas balkon lalu ada panen jagung pare lalu ada singkong mentega daun singkong ini dari tetangga kebetulan panennya berbarengan di kebun bawah ya aku di kebun bekas bakaran sampah masya Allah walaupun kebunnya sangat terbatas bisa panen berlimpah seperti ini ya teman-teman masya Allah sangat menyenangkan sekali buat aku teman-teman bisa panen sesuper dan melimpah seperti ini masya Allah jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan saat petik hasil ya teman-teman masya Allah alhamdulillah gemes selamat menyenangkan